Setelah sekian lama Anda turun ya, berdialog dengan masyarakat, kemudian bertemu dengan Anda sebutkan nama-namanya di dalam debat itu, jadi persoalan Jawa Tengah yang paling krusial dan harus mendapatkan perhatian prioritas menurut Anda itu masalah apa? Satu, masalah kemiskinan. Di Jawa Tengah itu 10,47% dia kemiskinan. Bahkan di antara Jawa-Jawa yang lain, Jawa Tengah itu termiskin. Sehingga ini yang menurut penilaian saya, kembali kepada pelaksanaan tugas. Dari tahun 2008 saya sudah tahu Jawa Tengah. Artinya refleksi penugasan saya itu sampai di wilayah paling kecil, di wilayah kita, termasuk mungkin di kampungnya Mas Andi yang di sana saya tahu itu. Sebagai polisi Anda 16 tahun ya? Iya 16 tahun. Mengabdi di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah. Artinya dari modal pengabdian inilah yang merupakan panggilan tugas, bahwa saya harus bisa mengentaskan kemiskinan dari 10,47% tadi. Kemudian apa sih yang diberikan kemiskinan untuk kita ke depan? Lekwong Jawa bilang kan sandang, pangan, papan. Caranya apa? Kita harus ke linier dengan pemerintah pusat, contoh kita BLT yang sekarang masih berjalan, kita maksifkan kembali kepada masyarakat kita mesin ekstrim. Kemudian kita berikan terkait dengan bahan pokok yang menjadi potensi masyarakat yang sering fluktuatif kita bagi kepada mereka. Kemudian yang ketiga dia harus punya kecerdasan, disitu ada pendidikan harus kita gratiskan. Kemudian ada kesehatan, kesehatan harus paripurna kepada pelayanan yang terkecil, sampai kekenas pembantu di kampung-kampung. Nah ini yang menjadi landasan dasar sandang pangan papan, wilayah Jawa Tengah harus fondasi yang kuat, sehingga bisa mengangkat minimal salah satu faktor adalah kemiskinan. Kalau Anda bicara kemiskinan, tadi angka-angka ya, tapi yang real yang Anda lihat, yang paling ekstrim, bisa kasih contoh? Misalnya di wilayah kita itu paling ekstrim di daerah kebumen, yang kedua merebes. Apa yang Anda lihat di sana? Ada. Di kebumen itu dia punya benur, mas Yeni. Jadi benurnya kebumen itu adalah benur yang paling mempunyai nilai tinggi di seluruh Asia Tenggara. Saya sudah ke sana dan saya lihat tampak-tampak dia. Tampak-tampak. Artinya kenapa dia meskin? Rupanya pemerataannya kurang. Namanya kebumen itu adalah selatan, pansela. Selatan. Di sana ada pantura utara. Jadi antara pantura dan pansela ini ada ketimbangan. Kenapa? Satu, daerah pantura itu infrastrukturnya sudah nomor satu. Dia ada jalan tol, kemudian proyek-proyek vital nasional dari mulai KITB Mbatang, KIP Kendal, ada semuanya di pantura. Sementara selatan belum. Sehingga misalnya kemiskinan di wilayah pansela kebumen yang termiskin sekarang, kita harus eksplorasi terkait dengan potensi wilayah. Dengan jalan apa? Kita akan dirikan di sana kawasan industri khusus potensi apa yang terbesar di sana. Di samping kita konekkan. Jadi kita belum ada jalan-jalan provinsi yang ada 3 meter, 4 meter, 6 meter. Kita akan perlebar menjadi 7 meter untuk kita tembuskan antara utara dan selatan. Yang harus kita perlebar sehingga distribusi barang dan orang dan proyek-proyek ekonomi nasional bisa terkonekkan. Demikian mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!